Terus di van di stage yang biasa gue favorit, yang gue suka itu gue cuma duduk Tiba-tiba entah kenapa, tiba-tiba ada pikiran aja, pikiran yang kayak ngebahas Lo kalau mati gimana, kalau tiba-tiba sekarang ini lo mati nih Terus pertanggung jawaban lo kayak gimana, lo masuk mana nih surga, neraka Tiba-tiba gue dihantui sama kematian Bagi Dimas Wibisono, dunia malam bukan hanya sekedar pergaulan, melainkan sebuah mata pencarian Berprofesi sebagai seorang event organizer, ia sukses dalam menciptakan berbagai festival dance besar Jadi nih, kapasitas tempat kita 2000 orang sop, dan jam 2 pas klimaksnya nih, kita bakal keluarin nih, seksi-seksi dengser booo, ya ga? Dan bukan itu aja sop, nanti kita bakal bagi-bagi free shot buat yang berani naik ke stage Pasti keren ga tuh? Keren, keren, keren Gimana menurut lo? Keren banget tuh Tapi gue sih cuma butuh expose sponsor buat gue aja, karena kliennya pasti bager banget tuh Ini gue bawa beberapa contoh design player gue, coba lo pilih, kaya-kaya mana menurut gue yang paling bagus Keren-keren banget nih Gue sih lebih cocok yang ini ya, menurut lo gimana? Gak tau aja lo, repartin keren Emang ini selera gue juga sebenernya Sip, nanti kita bakal lebih keren ya acara lo Oke siap Itu terakhir megang event itu Terus disitu sebenernya ga ada Ketika masuk, awal mulai masuk event tuh ga ada apa-apa Normal-normal aja, jadi Dimas yang sama yang dulu seperti itu Ya udah Terus kita ngejalanin campaign-nya, ya kan? Abis-abis campaign-nya selesai sekitar jam kerjaan kita tuh sekitar jam setengah satu, jam-jam satu deh Pas udah selesai event, kita kan bencar-bencar udah gitu Dan bencar udah Akhirnya menyendiri dia tuh Di stage yang gue suka dengan musik-musiknya gitu Gue menyendiri ngeliatin aja Out of nowhere tiba-tiba Ada muas, tiba-tiba gue bermuas Muas sabah sama diri gue sendiri gitu Tiba-tiba 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 Ya, di tengah hiar bingar dunia malam yang ia ciptakan, Dimas dihantui kematian. Jadi di situ nggak ada apa-apa. Awalnya ketika masuk ke event itu, biasa aja. Terus entah kenapa, pas acara kegiatan kerjaan kita selesai, kita pisah. Terus di event di stage yang biasa, yang gue favorit, yang gue suka itu, gue cuma duduk. Tiba-tiba entah kenapa, tiba-tiba ada pikiran aja. Pikiran yang kayak ngebahas, lo kalau mati gimana? Kalau tiba-tiba sekarang ini lo mati nih. Terus pertanggung jawaban lo kayak gimana? Lo masuk mana nih surga, neraka? Tiba-tiba gue dihantui sama kematian, 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 kematian. Terus sampai gue juga nggak tahu kenapa, bener-bener kayak out of nowhere aja gitu. Gue ngerasa gue takut mati, gue ngerasa nggak cukup, amalan gue gue nggak cukup. Gue ngerasa gue udah memperkenalkan hidupan orang tua gue gitu. Dengan rasa gue nggak akrab sama orang tua gue gitu. Itu muncul di malam itu, di fase itu gue muasabah lah sekitar. Nggak muasabah juga sih orang tempatnya kayak gitu. Gue cuman bengong mikirin aja pencapaian-pencapaian ajaib. Pencapaian gue itu nggak ada yang menegatkan gue ke akhirat. Nggak ada yang membuat gue deket dengan orang tua gue. Nggak ada yang membuat diri gue menjadi lebih baik. Gue harus selalu mengharapkan ridho dari makhluk, bukan dari Allah. Asalnya seperti itu, itu muncul terus gitu. Simas, 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 patutanku. Keren banget sob acara lo. Nggak nyesel gue open table malam ini. Thank you sob. Enjoy ya. Oke siap lo. Pokoknya kalau ada apa-apa kabarnya gue aja. Oke siap. Perlahan, ia mulai sadar bahwa kebiasaan di dunia malam menyeret orang lain perbuat maksiat. Ya itu, jadi seperti itu. Gue mau, gue mau bawa orang ke kemaksiatan. Kasar yang seperti itu kan. Bener dong? Ada nggak, ada nggak baiknya dari bikin seperti itu? Nggak ada. Gue bawa orang ke kemaksiatan. Gue sampai nge-setting, mau bikin event nih, gue sampai nge-setting. Kan yang nentuin botol keluar dari gue. Ngasihnya ke siapa itu gue. Jatahnya buat gue berapa, itu gue yang ngatur. Bisa masukin orang, itu siapa. Itu gue juga. Jadi memang seperti itu. Lumayan membawa orang ke kemaksiatan. Makin menjauhkan. Semuanya dulu tak ia sadari. Karena dunia malam adalah mata pencarian dan hal yang sangat ia cintai. Mas Pak kadang teleponnya. Halo Dimas, udah dimana loh? Gue 10 menit lagi jalan ya. Oke, gue juga udah mau nyampe nih. Lo kalau mau masuk duluan, pakai guest list gue aja ya. Siap, bor. Oke, sip. Thank you. Suka aja. Karena membuat, gue menjadikan sebuah hobi. Gue seneng di event tuh, gue seneng. Ke party tuh, gue seneng. Minimnya bekal agama, membuat Dimas tak memiliki benteng untuk membatasi diri. Dengan mudah, ia terjerumus dalam lembah hitam. Sob! Wey, Sob! Buat lo nih! Apaan, Sob! Silahkan pilih deh! Buat ini, sih. Sip! Benteng apa, Sob? Cepet! Wey, mainkan! Special buat lo pokoknya! Karena cuma itu doang dunia gue pada saat itu. Jadi gue gak ada ke dunia-dunia lingkungan gue, cuma itu doang. Gue gak punya hobi apa. Ada kan ada orang tuh, dia doyan nge-vespa, riding apa gimana. Gue enggak. Gue cuma di situ aja ke hidupan gue. Jadi gue selalu menunggu momen, Jumat malam gue kemana. Sabtu. Iya, Sabtu. Biasanya kan Jumat malam, Sabtu malam gitu kan. Sob! Iya, Sob! Lo masih mau nambah minum lagi gak? Gila lo ya, musik masih on kayak gini berhenti. Ya nambah lagi lah! Oke, gue pesen minuman ya. Montap! Nah, ini dia. Sob! Gue pesen Fleming 2 ya. Oke, siap! Nah, lagi diampilin minuman ini. Thank you banget, Sob! Malam ini kita hajar terus! Pasti, Bang Om! Woo! Nah, ini dia minuman ada. Thank you, Sob! Eh, sabtu kita. Apaan nih, Sob? Bar api begini! Hahaha! Karena hiburannya ya. Karena hiburannya ya. Jadi sebenarnya, dibilang kaget itu, karena gini, dibilang kaget itu, saya gak punya bekal agama yang cukup buat membatasi saya sampai sejauh mana saya bisa beri taksi. Jadi semuanya maunya dibabat aja. Jadi ada peluang, ada yang mau ngelakuin suatu hal apa yang biarpun kaedah-kaedah agamanya harusnya dijaga, ya itu kelewat gitu aja. Ya kan? Mabok, minum, semua. Kayak gitu-gitu. Ya, standar lah. Tak ada rasa sesal dalam diri Dimas pun rasa berdosa ketika ia melakukan hal-hal negatif. Bagi-nya yang terpenting, ia dapat menjaga diri. Tidak, kalau misalkan bisa ya, karena kehidupannya udah berjalan seperti itu, jadinya hal-hal yang harusnya gak baik itu yang akhirnya menjadi baik aja. Biasa aja. Jadi gak ada masalah. Gue mau kayak gini, kok ini gak apa-apa. Yang mungkin gue bisa menjaga diri kok. Ada cekokin. Karena mau gak mau harus di, harus, mau gak mau dalam kondisi di lingkungan harus, harus nyoba. Cekokinnya itu juga gak yang langsung dipaksa. Jadi, di minuman kita ada dimasukin, terus, pas diminum kok agak beda. Bagi- Bagi- kora-kora mitras. Terima kasih.